Hey, ini Chandra, detektif terhebat di dunia. Siap ikut dengannya? Yuk, naik! Hari ini hujan dan gelap, dan detektif Chandra sedang makan camilan di ruangannya. Tiba-tiba, seorang wanita masuk dan meminta bantuan. Dia bilang dia sedang menjemur cuciannya di luar, lalu kembali ke rumah untuk menonton TV. Waktu dia keluar lagi, gaun favoritnya hilang. Dia menjurigai tetangganya Janet, yang selalu iri saat melihat gaun itu. Dia bahkan ingin Janet ditangkap. Detektif Chandra tidak termakan omongannya. Chandra bilang, kamu coba mengarang cerita itu. Bagaimana Chandra tahu? Hari ini hujan, mana ada orang yang menjemur baju saat hujan. Ada pencuri gesit di kota, yang berlari super cepat, sehingga tak seorang pun bisa menangkapnya. Setelah dapat laporan, polisi melihat seorang wanita memanjat jendela toko. Polisi pun mengepung toko ini. Di dalam, terdapat tiga wanita. Detektif Chandra dipanggil untuk interogasi dan mengidentifikasi si pencuri. Saat tiba, Chandra tak perlu mengajukan satu pun pertanyaan. Dia tahu persis siapa pencuri itu. Yang mana ya? Pencurinya wanita ketiga. Kedua wanita ini mengenakan sepatu hak. Mereka nggak akan bisa lari. Sementara wanita ketiga mengenakan sepatu cats. Sebuah bank di pusat kota dirampok. Ada dua penjahat, tapi polisi hanya bisa menangkap salah satunya, Billy. Billy menolak memberitahu siapa komplotannya. Tapi polisi telah mengumpulkan tiga tersangka. Hari, Gilang, dan Benny. Polisi memanggil teman andalan mereka, Detektif Chandra. Chandra hanya butuh waktu 5 detik untuk memecahkan kasus ini. Waktumu 7 detik deh. Benny, lihat saja. Dia punya tato yang sama persis dengan Billy. Beberapa wanita dilaporkan hilang baru-baru ini. Dan meski ini kota yang kecil, polisi tak kunjung beruntung. Tak ada petunjuk baru selama berbulan-bulan. Suatu hari, Chandra melihat si penculik memasuki gedung kecil yang sudah tak terpakai. Saat masuk, Chandra menemukan tiga wanita. Mereka bilang, mereka semua disekap di ruangan kecil ini selama beberapa bulan. Tapi Chandra tahu salah satu dari mereka adalah si penculik yang hanya berpura-pura menjadi korban. Wanita pertama mengatakan namanya adalah Regina. Dia sudah di sana sekitar 8 bulan. Wanita kedua, Tantri, mengatakan dia sudah di sana sekitar 6 bulan. Wanita ketiga, Cindy, mengatakan dia baru dikurung selama 2 bulan. Detektif Chandra tahu persis siapa penculiknya. Kalau kamu? Tantri penculiknya. Lihat kukunya. Kukunya baru saja dirawat. 6 bulan? Mana mungkin? Pemilik toko es krim mengajukan laporan pencurian. Seseorang mencuri semua uang dari meja kasir. Padahal si pemilik cuma ke WC selama 2 menit. Detektif Chandra datang 20 menit kemudian. Ada 3 orang di dalam. Anissa bilang, dia ngobrol dengan temannya lewat telepon dari tadi. Dia tak melihat apa-apa. Rizky bilang, dia baru saja tiba beberapa menit lalu. Joshua bilang, dia tidak memperhatikan keadaan sekitar dan tidak melihat apa-apa. Jadi, bisakah kamu mencari tahu siapa yang berbohong? Siapa yang mencuri uang itu? Rizky bilang, dia baru saja tiba. Tapi es krimnya sudah meleleh. Pembohong. Pratita ingin membelikan kado ulang tahun terbaik di seluruh dunia untuk ayahnya. Tapi dia tidak tahu apa yang ayahnya inginkan. Dia pun mau mengintip isi laptop ayahnya untuk melihat barang apa yang ada di keranjang belanja toko online-nya. Akan tetapi, laptopnya dikunci password yang tidak bisa ditebak Pratita. Untungnya, ada catatan di sebelah laptop. Dia mengirim foto catatan ini ke temannya, detektif Chandra. Chandra bisa langsung mempecahkannya. Kalau kamu? Catatan itu terlihat aneh karena kertasnya terbalik. Setelah dibalik, kamu akan melihat urutan angka 88, 89, 90, 91. Angka-angka sebelumnya adalah 86 dan 87. Jadi, passwordnya adalah 8687. Detektif Chandra mampir ke kota kecil sebelah. Di sana, ada penculikan remaja putri setiap harinya. Empat remaja putri sudah hilang. Mereka semua tinggal di jalan yang sama. Nama mereka, Ayah, Bella, Kalista, dan Danila. Hanya ada tiga remaja putri yang tersisa di jalan ini. Eva, Rania, dan Gita. Chandra harus bertindak cepat. Siapa yang akan menjadi target berikutnya? Semua remaja ini diculik dengan urutan abjad A, B, C, D. Target berikutnya adalah Eva. Rumah mewah Pak Krisman dirampok saat dia sedang liburan. Dia pun langsung menghubungi detektif Chandra. Setiap orang yang pernah ke rumah itu diinterogasi. Sania, adik perempuan Pak Krisman, berkata dia pergi ke sana beberapa kali untuk mencari berkas di meja Pak Krisman. Samantha, si tukang kebun, mengatakan dia datang setiap minggu untuk menyiram tanaman. Aslan, si tukang bersih-bersih, mengatakan dia datang setiap Jumat untuk membersihkan rumah. Chandra menemukan ketiga sidik jari mereka di meja Pak Krisman. Kini, dia tahu persis siapa perampoknya. Siapa ya? Perampoknya Samantha, si tukang kebun. Sania dan Aslan punya alasan untuk menyentuh meja. Tapi Samantha tidak seharusnya berada di ruangan Pak Krisman. Tidak ada tanaman di sana. Seorang wanita kaya dirampok di Yah pribadinya saat badai ganas melanda. Seorang saksi mengatakan dia melihat Kai membuntuti wanita kaya itu tepat sebelum perampokan. Kai membantah segalanya dan bilang dia ada di kabinnya saat itu. Sedang menulis surat untuk istrinya. Detektif Chandra meminta untuk melihat surat itu. Lima detik setelah Kai menyerahkan surat itu. Detektif Chandra langsung meborgolnya. Kenapa? Dia bilang dia menulis surat saat badai. Tak mungkin tulisannya bisa serapi ini saat Yah bergoyang naik turun. Logan, seorang pebisnis muda. Diracun di rumahnya. Detektif Chandra datang ke TKP. Tak lama, dia mengumpulkan tiga tersangka. Pacar Logan, Michaela. Katanya dia tidak menemui Logan hari itu karena sibuk di kantor. Selanjutnya, ada mitra bisnisnya, Robby. Robby bilang mereka sedang cek cok dan mereka berdua sama-sama kesal. Tapi dia tidak meracuni Logan. Tersangka terakhir adalah Brianna, supir Logan. Dia bilang tidak tahu cara meracuni orang meski dia ingin melakukannya. Siapa yang harus ditangkap Detektif Chandra? Lihat, ada bekas lipstick baru di kerah Logan. Dan warnanya cocok dengan lipstick Michaela. Tapi dia bilang tidak menemui Logan hari itu. Mencurigakan. Elisa menemukan temannya Farah keracunan di kamarnya. Elisa menelpon Chandra dan mengatakan saat berjalan melewati rumah Farah, dia melihat lampu kamar Farah menyala. Elisa mengirim chat, tapi Farah tidak menjawab. Karena cemas, Elisa memecahkan jendela, naik, dan menemukan Farah tergeletak di lantai. Tapi Detektif Chandra tidak percaya. Dia langsung menangkap Elisa karena meracuni temannya. Kenapa? Elisa mengatakan dia memecahkan jendela untuk masuk. Jika itu benar, pecahan kacanya pasti ada di dalam ruangan. Tapi kenyataannya tidak. Agar tidak dicurigai, Elisa pasti memecahkan jendela dari dalam setelah meracuni Farah. Seorang mahasiswa dirampok saat upacara bendera. Detektif Chandra tiba untuk menyelidiki kasus ini dan menginterogasi beberapa tersangka. Kania bilang, dia ada di kamar mandi saat itu. Calvin bilang, dia melihat bendera Jepang di gantung terbalik. Jadi, dia memperbaikinya. Elena bilang, mahasiswa yang dirampok adalah sahabatnya. Dia tak akan pernah mencelakainya. Jadi, siapa yang bersalah? Gavin, dia bilang, bendera Jepang digantung terbalik. Tapi bendera itu terlihat sama meski terbalik. Dia bohong. Seseorang mencuri kalung berlian di pesta VIP tertutup. Polisi mengikuti perampok itu ke toko butik. Ada tiga pelanggan dan mereka tidak tahu siapa perampok itu. Jadi, polisi memanggil detektif Chandra. Adelia bilang, dia tidak pernah ikut pesta VIP karena pesta begitu cuma untuk orang kaya dan terkenal. Joseph bilang, dia bahkan tidak tahu tentang pesta itu. Florent bilang, dia ada di toko ini selama setengah jam terakhir demi mencari aksesori idamannya. Siapa yang harus ditangkap detektif Chandra? Adelia. Dia mengenakan gelang dan anting emas. Sepertinya, dia baru saja mendatangi acara mewah. Mungkin pesta VIP? Detektif Chandra mendapat kabar bahwa beberapa mahluk luar angkasa baru saja mendarat di bumi. Dia punya misi khusus, melihat alien dan melaporkan informasinya. Dia berjalan ke kafe. Aha! Dia melihat satu alien. Siapa yang dia curigai? Pria yang di sebelah kanan. Jarinya ada enam. Pak Brando, seorang pebisnis kaya, dirampok semalam. Detektif Chandra tiba secepatnya dan menginterogasi tiga tetangga Pak Brando. Bu Nabila berkata, dia sampai di rumah larut malam dan langsung tidur. Pak Ilham bilang, dia sudah lama ingin melihat lautan. Jadi, dia berlibur ke Bolivia dan baru pulang sekitar satu jam lalu. Pak Kurniawan bilang, seharian ini dia sibuk menata tanaman dan tidur sekitar pukul delapan malam. Siapa yang ditangkap detektif Chandra? Pak Ilham, dia bilang baru dari Bolivia untuk melihat lautan. Tapi letak Bolivia kan tidak di dekat lautan. Ricardo berlari ke ruangan bosnya. Vincent baru saja memukulnya di kamar mandi karena tidak membantunya mengerjakan presentasi penjualan mingguan. Tapi Vincent membantah semuanya. Si bos memanggil rekan golfnya, detektif Chandra. Saat tiba, dia menatap Ricardo dan Vincent. Dan entah bagaimana tahu bahwa Richard berbohong. Bagaimana Chandra bisa tahu? Memar Ricardo berada di sisi kanan wajahnya. Vincent sedang makan sandwich dan memegangnya di tangan kanan. Dia tidak kidal. Kalau Vincent benar-benar memukul Ricardo, memarnya pasti di sisi kiri wajah Ricardo. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.